Selamat sahabat. Selamat datang. 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 Bahwa hari besar itu akan datang Ketempat mereka Dalam kondisi Dia baru pulang kerja dan dia ingin Membawa Anaknya ini kepada Tuhan Yesus Dia berusaha sebuah mungkin Supaya dia bisa Masuk ke dalam rompongan yang ada Dengan Tuhan Yesus Dalam Markus 10 Ayat 13 tadi katakan Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus Supaya dia menjamah mereka Menyadari betapa Berharganya Tuhan Yesus Yang dia sudah kenal Ceritanya bahwa dia menyembuhkan Dia membatirkan orang mati Dia ingin Sekali supaya anaknya ini Dijamah dalam arti Dia ingin anaknya itu Diberkati oleh Tuhan Yesus Takkan Memudukan kekelahan ataupun Kesulitan yang harus dihadapi Untuk membawa ini Membawa anak ini Dekat kepada Tuhan Yesus Akan tetapi pada waktu itu Murid-murid Tuhan Yesus Menghalang-halangi Anak Anak yang mau datang Kepada Tuhan Karena mungkin mereka berpikir Untuk apa mereka datang Tuhan Yesus Sedang melakukan sesuatu yang penting Sehingga Anak-anak ini tidak perlu harus Datang dan Mengganggu Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Dilanjurkan di dalam Ayat 13 Sudah sedih katakan Tapi murid-muridnya Memarahi Orang-orang itu Mengapa Murid-muridnya ini Memarahi Anak-anak yang mau didatangkan Kepada Tuhan Yesus Karena cara pandang Dari murid-murid ini Yang berbeda Dengan Tuhan Murid-murid ini melihat bahwa Anak-anak ini Berkumpulan yang belum berharga Pada saat itu Dan mereka tidak ingin diganggu oleh anak-anak itu Padahal Tuhan sangat mengagumi Kebutuhan terdalam dari anak-anak Yang datang kepadanya Ada sepasan suami istri yang Datang Dengan membawa seorang Anak Yang masih kecil Yang sedang sakit keras Dia datang ke trili dokter Yang Sudah Tutup sebenarnya Tetapi akhirnya mereka diizinkan masuk oleh suster yang menjaga Anak ini Sayangnya dokternya pada waktu itu Sedang menerima telepon Dari seorang teman yang sudah Lama tidak dia temui Saking asingnya berbicara Dia tidak sadar bahwa Anak kecil yang sudah Yang sudah sakit ini Sudah menunggu cukup lama Sehingga Pada satu saat Dia mendengar Suara panggisan dari si ibu Ternyata anak kecil yang sakit parah ini Sudah meninggal Di tempat itu Dan ketika dokter Keriksa Nafas dan jantungnya Ternyata anak ini Sudah tidak bisa ditolong lagi Apa mau dikatakan Semuanya sudah terlambat Dan masih sudah menjadi kukul Baik itu tidak dapat ditolong lagi Walaupun dengan cara obat Atau cara Apapun Hanya karena Keteledoran dari si dokter Yang lebih Mendahulukan Apa yang dibutuhkan Dibandingkan apa yang dibutuhkan oleh si anak ini Saudara-saudara sekalian Kita sering sekali Teledor Dan mempunyai pandangan Yang menggengkap Tentang anak-anak kita Sesungguhnya Anak-anak laki adalah Milik pusaka Daripada Tuhan Dan Menggengkap Bahwa Kita lebih berpengalaman Daripada anak-anak Karena mungkin Kita sudah lebih tua Dan lebih Mengetahui Apa yang Kita butuhkan Atau apa yang kita terjadi Namun Anak-anak mempunyai Pemikiran sendiri Dan kadang-kadang Itu Agar susah Untuk diterima oleh orang tua Oleh sebab itu Saudara-saudara sekalian Perbaikilah Cara berpikir kita Agar Kita juga Tidak menjadi penghalang Bagi anak-anak ini Kadang-kadang mereka Ingin sesuatu Yang mungkin Menurut kita Itu sesuatu Yang sudah masuk di atas Sebenarnya setiap anak-anak Berharga Di mata Tuhan Yesus Seorang anak kecil Yang Baru bertumbuh Sekitar Nama Tuh juta Kebetulan dia Rumahnya Sedang didatangi Banyak tahun Sehingga Banyak orang yang berlalu Dan ibunya Yang cukup sibuk Mempersiapkan segala macam Yang diperlukan Termasuk dengan Memajak suatu Kristal Yang biasanya Hanya digunakan Pada waktu-waktu istimewa Yang diperlukan Tanpa sengaja Si anak ini Menyembuh kristal ini Sehingga jatuh Kristal adalah Suatu yang Sangat berharga Untuk ibunya Dan ini Merupakan Keninggalan Dari Ibunya Sehingga Sehingga Pada waktu Kristal ini Jatuh Pecah Ke teping-teping Si anak ini Langsung Menyadari Kalau dia Sangat bersalah Sehingga Dia menangis Namun Yang dilakukan Oleh si ibu Adalah Dia mendanami Anak itu Dia memeluk Anak itu Dan berkata Anakku Engkau Lebih berharga Daripada kristal ini Kristal itu Engkau Tidak bisa Dibandingkan Dengan kristal ini Anak-anak Adalah Harta kita Yang paling berharga Lebih mulia Dari apapun Yang dapat kita beli Atau Mereka Adalah Mirip Kusaka Daripada Tuhan Dan merupakan Suatu Upang Ada so Kadang-kadang Kalau kita Suka melihat Di tempat lain Ada orang yang Suka Kalau melihat Anak-anak yang Terlalu Aktif Dan terlalu Sering berlalu Dari keputiaran Mereka suka Tidak menyukainya Di beberapa Negara Eropa Pemerintahan Mereka Agar mengalami Kesulitan Kenapa? Karena Perpindahan Generasi Dari Yang Tua Ke Yang Munda Ada Jedanya Kenapa Demikian Karena Banyak Di antara Mereka Yang Sekarang Tidak Suka Dengan Anak-anak Mereka Tidak Suka Untuk Mempunyai Anak-anak Karena Menurut mereka Itu merupakan Suatu Buk-buk-buk Biayanya Tinggi Mereka Tidak Punya Waktu Untuk Mengurus Anak Itu Merupakan Beberapa Alasan Yang Sering Dikumangkakan Oleh Mereka Mereka Tidak Mau Direpotkan Pada Waktu Kehadiran Anak Untuk Di Indonesia Mungkin Kita Melihat Bahwa Apabila Lahir Seorang Anak Berada Nambah Satu Orang Pembangun Nambah Satu Orang Babisita Bahkan Nanti Akan Disiapkan Lima Anak Lima Babisita Masing-masing Untuk Satu Anak Dan Mungkin Kita Sering Sekali Melihat Bahwa Kalau Kita Lagi Pergi Kemal Kita Melihat Bahwa Baternya Terkopok-kupok Untuk Menjaga Anaknya Sementara Ibunya Seperti Permaisuri Berada di depan Berjalan Sendiri Dan Tidak Mau Digamu Untuk Mengurus Anak Namun Anak Sesungguhnya Memiliki Posisi Yang Sangat Berharga Dan Begitu Istimewa Di Mata Tuhan Di Dalam Alkitab Digatakan Di Dalam Masmur 127 E 4 Seperti Anak-anak Di Tangan Pahlawan Demikianlah Anak-anak Pada Masa Muda Anak-anak Digambarkan Bagaikan Anak-anak Panah Di Tangan Pahlawan As Eropsi The Hand Of A Warrior Jika Anda Ingin Memanas Suatu Tadir Anda Harus Memastikan Bahwa Panah Yang Digunakan Itu Benar-benar Bisa Mencapai Tujuan Artinya Secara Sempurna Dia Tidak Harus Memiliki Banyak Dijuan Sehingga Pada Waktu Dia Lewat Dari Tangan Kita Dia Terus Tertuju Kepada Taget Dan Anda Akan Memastikan Bahwa Bidikan Anda Itu Akan Mengenai Sasaran Seperti Itulah Pentingnya Seorang Anak Untuk Orang Tua Seharusnya Kita Dapat Mengarahkan Supaya Anak Panah Atau Anak Ini Pada Masjil Mereka Akan Kita Bina Kita Akan Bidik Supaya Nanti Besarnya Dapat Menjadi Seorang Yang Berguna Begitu Pentingnya Sehingga Kata Pahlawan Atau Warrior Dipakai Untuk Menggambarkan Posisi Orang Tua Bagi Anak Anaknya Artinya Jika Orang Tua Yang Malas Untuk Mengurus Anaknya Tidak 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 Memperhatikan Atau Memperdulikan Mereka Dan Lebih Suka Memberikan Anak Anak Yang Ketangan Orang Orang Lain Untuk Mengurus Itu Berarti Mereka Tidak Bertindak Sebagai Mahlawan Di Mata Tuhan Saya Sangat Senat Kalau Kita Di Sini Keluarga Muda Yang Masih Punya Anak Anak Tidak Setiap Sama Saya Sering Melihat Mereka Dengan Rajin Mengurus Anaknya Masing Masing Tidak ML5 Dikatakan Berbahagialah Orang Yang Telah Membuat Penuh Anak Anak Dengan Semu Ibu Ibu Tidak Akan Mendapat Malu Apabila Ibu Berbicara Dengan Musuh Di Pintu Gerbang Jika Kita Tidak Mengurus Anak Kita Dengan Baik Selain Merubikan Masa Depan Anak Ibu Kita Juga Akan Menjadi Orang Tua Yang Malu Karena Anak Yang Tidak Akan Berilaku Yang Tidak Terpuji Pada Waktu Saya Bulu Masih Bekerja Di Lampung Waktu Itu Anak Kita Masih Baru Abraham Waktu itu Masih Bulan Pertama Saya Bekerja Di Sana Lalu Maminya Abe Bilangin Kalau Dia Amin Pada Waktu Itu Kita Putuskan Untuk Bekerja Di Lampung Karena Kepala 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 Kerja Maminya Waktu Hanya Sebentar Dan Dia Tidak Ikut Dengan Saya Ternyata 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 Ternyata